Oke, bertemu lagi dengan Lord Cao Cao 2025 Sebelumnya Sindhati dan Untara Telah bertarung dengan dasyatnya Tetapi Untara pura-pura Menjadi pihak yang kalah Dan hal ini sungguh menyinggung Pihak dari Ki Tambakudi Yang juga ingin langsung maju Dan menghajar Untara Tetapi ada Ki Grinsing yang ternyata Mencoba untuk Menghentikan Tindak tanduk si Ki Tambakudi Kita lanjutkan ceritanya Dengan demikian Maka Ki Tambakudi Benar-benar harus berpikir Di arena pertempuran menjadi semakin lambat Bahkan hampir berhenti sama sekali Sekali-sekali Dilihatnya Sindhati menembarkan Pandangan matanya berkeliling Agaknya Anak itu benar-benar mengharapkan Kehadiran gurunya Tetapi kini Di samping Ki Tambakudi Berdiri seseorang yang dapat Mengimbangi kekuatannya Namun Ki Tambakudi Agaknya belum puas dengan percobaannya Ketukkan tangannya itu Belum meyakinkannya Ia ingin sekali lagi melihat Apakah ia harus mempertimbangkan orang itu Benar-benar Karena itu maka desisnya Ki Sanak Aku akan mengucapkan selamat Atas kesentausaan Ki Sanak Punda Ki Sanak itu benar-benar Sekeras baca Aku kira Aku belum pernah melihat seorang pun Dari daerah Gunung Merapi ini Yang kuat seperti Ki Sanak Dan nama Kiai Grinsing pun Merupakan nama baru bagiku Kiai Grinsing itu pun tiba-tiba tertawa Meskipun ia berusaha untuk menahannya Sehingga satu dua orang berpaling kepadanya Tetapi Karena kemudian suara tertawa itu terputus Maka orang-orang itu pun tidak memperhatikannya lagi Kiai Grinsing itu segera menjadari tantangan Ki Tanpa Kudi Bahkan di dalam hati ia berkata Tantangan yang bijaksana Kamu Kami harus bertempur tanpa seorang pun yang mengetahuinya Bagaimana Ki Sanak Desak Ki Tanpa Kudi Terima kasih atas ucapan selamat ini Belum lagi Kiai Grinsing selesai berkata Dilihatnya Ki Tanpa Kudi mengulurkan tangannya Kiai Grinsing pun kemudian menyambut tangan itu Dan keduanya bersalaman Namun tak seorang pun yang mengetahui Bahwa sebenarnya mereka itu sedang bertempur Masing-masing mengarahkan segenap kekuatan lahir dan batinnya Ketelapak tangannya yang sedang bersalaman itu Masing-masing menekankan jari-jarinya Sekuat-kuat tenaga mereka Dan berusaha menemukan tulang-tulang lawannya Namun ternyata Mereka berdua adalah orang-orang yang benar-benar sakti Kedua tangan itu pun seakan-akan berubah menjadi gumpalan besi-besi baja Yang saling menghimpit-menghimpit Betapa mereka berjuang untuk melumatkan tangan lawannya Tetapi mereka akhirnya harus mengetahui Bahwa mereka satu sama lain tak akan dapat saling mengalahkan Meskipun demikian Keringat mengalir dari seluruh permukaan kulit mereka Melampaui keringat mereka yang sedang bertempur Namun mereka harus menyadari Bahwa kekuatan mereka berimbang Sedemikian kuatnya mereka memeras tenaga lahir dan batin mereka Sehingga terasa tubuh-tubuh mereka menjadi panas Dan neger mereka serasa kering Tetapi genggaman mereka tidak juga menjadi berubah Kesimbangan itu tetap berlangsung Sehingga kemudian terdengar Ki Tanpa Kudi mengeram Bukan main Apa yang bukan main? Sao Ki Ai Gringsing Ki Tanpa Kudi tidak menjawab Dicobanya untuk menuntaskan tenaganya Namun Ki Ai Gringsing pun berbuat serupa Sehingga karenanya Maka keadaan itu pun tidak juga berubah Akhirnya Ki Tanpa Kudi melihat Bahwa tidak ada gunanya pertempuran yang aneh itu diteruskan Karena itu maka katanya Aku sudah menyampaikan ucapan selamat itu Ki Ai Gringsing masih belum melemahkan genggapannya Jawabannya Terima kasih atas ucapan selamat yang cukup hangat ini Akhirnya keduanya sedikit lebih sedikit Mengurangi tekanan-tekanan pada telapak-telapak tangan mereka Sehingga dengan demikian maka akhirnya tangan mereka itu pun terurai Hmm Ki Ai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Kemudian sambil tersenyum ia berkata Baru sekali ini aku menerima ucapan selamat yang sedemikian hangatnya Melampaui hangatnya api neraka Karena itu sebabnya maka kau berani menghalang-halangi maksudku Berkata Ki Tanpa Kudi Tanpa menjawab kata-kata Ki Ai Gringsing Ternyata orang yang menamakan diri Ki Ai Gringsing adalah orang yang mampu menyamai kekuatan kita Namun apakah ilmu kanuragan dan tata perkelahianmu dapat menyamai Ki Tanpa Kudi Ki Ai Gringsing menggeleng Entahlah aku belum pernah berkelahi melawan Ki Tanpa Kudi Sebenarnya lah bahwa aku tidak senang berkelahi Seperti anak-anak berebut ulang menta arti Omong kosong Lusak Ki Tanpa Kudi Ki Ai Gringsing tidak menjawab Tetapi kini ia melihat perkelahian di arena Dan Ki Tanpa Kudi pun kemudian melihat kesana pula Sekali-sekali mereka itulah mengayunkan serangan-serangan mereka berganti-ganti Tetapi perkelahian itu tidak merupakan perkelahian lagi Mereka hanya sekedar berdiri berhadap-hadapan Dan kadang-kadang menggerak-gerakkan tangan-tangan mereka Atau kaki-kaki mereka Untuk kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah Kalau tangan mereka sekali-sekali beradu Maka mereka kedua-keduanya terdorong ke belakang dan jatuh bersama-sama Kini Untara dan Sindati itu berhadap-hadapan Hanya mata mereka sajalah yang masih tetap menyala Sindati sekali-sekali masih mengerap penuh kemarahan Namun kemudian terdengar Untara berkata Sindati apakah hasil dari perkelahian ini Terdengar gigi Sindati gemertak Nyala yang memancar dari matanya itu Seakan-akan ingin membakar hangus lawannya Namun demikian ia menjawab dengan bangganya Untara Ternyata namamu hanya sekedar untuk menakut-nakuti lawan-lawanmu saja Di sini sekarang orang dapat melihat Bahwa kau tidak lebih baik dari Sindati Ya, Sauduntara Itukah hasil yang memang kau inginkan dari perkelahian ini Sehingga orang-orang dapat menilai keunggulan Sindati Dari setiap orang di sangkal putung Ya, Sindati ingin membuktikan Bahwa Sindati berhak untuk menamakan dirinya Sejajar dengan Untara Bagus, berkata Untara Kalau hanya itu yang kau inginkan Kenapa tidak kau katakan saja sejak tadi Dengan demikian kita tidak perlu membuang buah tenaga Kau lihat buah bukan Tenaga kita terbuang tanpa arti Cukup berarti bagiku Kau jadi puas karenanya Belum Aku ingin menindukanmu Apakah kau sangka akan berhasil Kalau tidak sekarang Pada kesempatan lain Baik Kalau gitu biarlah kita bicarakan pada kesempatan lain itu Sekarang kau sudah puas Sekali lagi Sindati mengertakan giginya Tetapi ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu Ya, apakah ia sudah puas Kalau tidak Apakah yang akan dilakukan Sindati itu terdiam sesaat Tetapi untuk menutupi kegelisahannya Ia bertanya Apakah perkelahian ini kita lanjutkan Untara Untara tersenyum pahit Jawabnya Apakah kau memandang Bahwa perkelahian seterusnya akan bermanfaat bagimu Persetan Aku bertanya padamu Sekarang Untara terdiam sesaat Tetapi tiba-tiba Kemudian ia berkata Persoalan antara aku dan Sindati Telah kami anggap selesai saat ini Terselahlah Apabila pada masa-masa yang akan datang Persoalan itu akan diungkapkan kembali Sekarang kembali ke kademangan Jangan menganggap soal yang antara kita sudah selesai Soal itu baru selesai Apabila Untara telah mengakui keunggulan Sindati daripadanya Berkata Sindati dengan sombongnya Tetapi Untara seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu Bahkan sekali lagi ia mengangkat wajahnya Sabir berkata Pak ini Widura Kembali ke kademangan Widura itu pun Seakan-akan menjadi tersadar dari mimpinya yang dasyat Karena itu dengan tergagap yang menjawab Baik Untara Kita akan segera kembali Kemudian kepada orang-orangnya Widura berkata Tinggalkan lapangan ini Kembali ke kademangan Orang-orang Widura pun kemudian mulai bergerak dari tempat mereka Setelah mereka berterpaku beberapa lama Orang-orang lain pun kemudian menghambur pula dari lingkaran itu Pulang ke rumah masing-masing dengan kesan yang aneh di dalam hati mereka Mereka melihat perkelahian yang tanpa ujung dan pangkal itu Sebagian dari mereka bertanya puan yang punya ulah di dalam hati mereka Apakah Untara benar-benar tak mampu mengalahkan Sindati? Sedang orang lain berkata di dalam hatinya Sindati benar-benar seorang anak muda yang luar biasa Ternyata ia mampu melawan utara dalam perkelahian yang tidak berakhir Tetapi Widura, Agus Dayu, Kitama Kudi dan Kiai Gringsing melihat apa yang sebenarnya terjadi Bahkan beberapa anak buah Widura pun merasakan sesuatu yang aneh dari pertempuran itu Meskipun demikian mereka tidak dapat mengerti apakah yang aneh itu Ketika orang-orang di sekitar arena itu sudah siap menimbalkan lapangan Maka terdengar Sindati itu berkata Aku tinggal di sini Kau pun kembali ke kademangan Sindati Berkata Untara Tidak, jawab Sindati Kau dengar perintah itu Kali ini aku berbicara bukan atas nama pribadiku Kau dengar Tubuh Sindati itu menggigil karena marah Tetapi tubuhnya benar-benar telah lemah Sedang gurunya masih belum juga menampakkan dirinya Namun Sindati itu kemudian menduga bahwa gurunya pasti memperhitungkan juga Hadirnya seseorang yang telah memparkan cemeti kuda di arena itu Karena itu Sindati masih tegak di tempatnya terdengar Untara mengulangi Sindati, kembali ke kademangan Jangan melawan perintah Sindati menggerang Tetapi ia telah menjadi sedikit puas Bahwa orang-orang sangkal putung telah melihat Bahwa ia mampu melawan Utara yang perkasa dalam perkelahian yang tak berakhir Dan dengan demikian Maka meskipun ia terpaksa menuruti perintahnya Namun itu adalah karena tugasnya sebagai seorang prajurit Tetapi nilai seorang-seorang ia adalah sejajar dengan Untara Dan karena kebanggaannya itulah Maka ia tidak menjadi terlalu berkelas hati Betapapun segarnya Ia berjalan juga meninggalkan lapangan itu Menuju ke kademangan Di sepanjang jalan Ia masih dapat menegakkan wajahnya Sakan-akan berkata kepada setiap orang dijumpainya Inilah Sindati yang mampu menyamai Kerpewiraan Untara Orang yang mendapat kuasa langsung dari pimpinan tertinggi Wira Tamtama Demikianlah Maka satu demi satu orang-orang yang berada di lapangan itu Pergi dengan kesan masing-masing Di belakang Sindati yang sedang menikmati kebanggaannya Berjalan Untara dan Widura Di belakang mereka berjalan Agus Dayu Namun Agus Dayu itu kini tidak lagi berjalan menunduk Tetapi wajahnya pun terengada Seperti juga Sindati Dan orang-orang pun memandangnya dengan penuh kekaguman Apabila Sindati mampu menyamai keperwiraan Untara Maka Agus Dayu memiliki ketangkasan memanah Mengelampaui Sindati Belum ada di antara mereka yang bertanya-tanya di dalam hati mereka Apakah Agus Dayu ini melampaui kakak kandungnya Sehingga ia pun akan sanggup mengalahkan Sindati Namun perlombaan di lapangan itu telah benar-benar berkesan di hati para penontonnya Orang-orang sangkal putung Mereka itu kini tahu dengan jelas Bahwa hampir pasti Siapakah orang-orang yang menjadi tiang kandemangan Sindati Agus Dayu dan sekarang hadir Untara di samping Widura sendiri Meskipun mereka ternyata seakan-akan bersaing satu dengan yang lain Namun berkumpulnya tokoh-tokoh itu di sangkal putung Agaknya telah memberi sedikit ketenangan kepada penduduk Yang menyimpan berbagai macam Pebekalan di padunguhan dan kandemangan mereka itu Sekar mirah kini tak dapat berlari-lari menyusul Agung Sidayu maupun Sindati Ayahnya membimbingnya tanpa melepaskan tangannya Sedang swandaru berjalan agak jauh di belakang mereka Sambil menonton kudanya Tetapi wajahnya kini telah menjadi lebih terang Untunglah bahwa di palangan itu benar-benar tidak jatuh korban Dia menjadi menyesal juga atas perbuatannya Namun sebenarnya di sudut hatinya terasa juga kekecewaannya antas Untara Ternyata Untara itu tidak mampu untuk mempuhkan Sindati Meskipun kadang-kadang ia berpikir juga Ketika ia melihat Untara dan Widura lewat di mukanya Langkah Untara itu masih jauh lebih tegap dari langkah Sindati Yang hampir terhuyung-huyung meskipun dengan wajah tengadah Ketika mereka telah meninggalkan lapangan Dan berjalan menyusur jalan-jalan padukuhan Widura yang berjalani sampai kebenakannya itu tiba-tiba mengamit pendaknya Untara Untara berpaling Iya katanya Aku belum sempat bertanya kepadamu Kenal kemana kau selama ini Namun aku masih menyimpan pertanyaan lain yang ingin aku katakan lebih dahulu kepadamu Kenapa kau biarkan Sindati masih menempuk dadanya Untara tersenyum sambil menarik nafas Ketika ia menoleh dilihat adiknya berjalan di belakangnya Tiba-tiba terbesitlah sesuatu di dalam dadanya Adiknya kini benar-benar telah menjadi seorang anak laki-laki Karena itu sebelum ia menjawab pertanyaan pamannya Ia berkata saya akan akan kepada dirinya sendiri Sedayu agaknya telah menemukan dirinya sendiri Agung Sedayu yang berjalan sedikit mengangkat wajahnya itu terkejut Tiba-tiba saja kepalanya itu ditundukannya Meskipun demikian ia menjadi terharu juga mendengar kata-kata kakaknya itu Namun ia masih berdiam diri saja Sesaat kemudian baru untara menjawab pertanyaan Widura Sindati adalah seorang anak perasa dan berdendam Karena itu sebenarnya sangat berbahaya Biarlah ia menikmati kebanggaan-kebanggaan yang dapat sekedar memujuknya Kalau anak itu memberontak terhadap perintah-perintah paman Bersamaan waktunya dengan kedatangan topati Maka keadaan paman disini akan menjadi sangat kalup Biarlah anak itu mendapat sekedar kepuasan Dan besok kalau topati itu datang Maka kita akan dapat melawannya dengan kekuatan sepenuhnya Widura menarik nafas panjang-panjang Katanya Sudah kuusahakan dengan beribu-ribu cara Aku biarkan ia berbuat kesendaknya Meskipun kadang-kadang aku memaksanya dengan kekerasan Namun anak itu memang mempunyai tuntutan pribadi yang berlebih-lebihan Apalagi agaknya gurunya selalu memberinya harapan-harapan Sehingga karena itu Perbuatan-perbuatannya kadang-kadang melampaui batas Mudah-mudahan paman bijaksana Saat untara Tetapi tiba-tiba Agus Dayu menyelah Apabila paman telah memanjakannya Maka ia akan bertambah berani menentang hendak paman Widura dan untara berpaling bersama-sama Namun kemudian Widura itu tersenyum Katanya Tentu tidak mungkin kalau aku sendiri harus memaksanya dalam suatu persoalan Anak-anak yang lain pun menganggap demikian Namun bukankah berkali-kali Aku memberi kesempatan kepadamu Agus Dayu Aku mengharap bahwa kaulah sebelum kedatangan kakakmu Seperih juga harapan anak buahku Akan dapat sedikit memberinya peringatan Tetapi agaknya kau selama ini terlalu berbaik hati Sehingga kau tidak pernah melayaninya Betapapun sindati itu menyakiti hatimu Agus Dayu menggigit bibirnya sambil menudukan wajahnya Sedang untara pun tersenyum pula karenanya Katanya Paman apakah yang dikerjakan Agus Dayu selama ini Ia datang sebagai pahlawan Sahut pamannya Namun seterusnya ia lebih senang duduk di peringitan siang dan malam Ah itu Agus Dayu Untara tertawa Kemudian katanya Aku dengar kau telah berhasil mengalahkan Gendoruo bermata satu Di tikungan randu alas Dayu Agus Dayu masih menudukan wajahnya Sudah beberapa lama ia lupa pada Gendoruo itu Dan tiba-tiba ia kini menjadi geli terhadap dirinya sendiri Betapa ia takut dengan nama-nama yang belum pernah dikenal adanya Gendoruo bermata satu Macan putih dari lemah cengkar Namun ia lebih geli lagi kalau diingatnya Lututnya dua-duanya menjadi gemetar ketika tiba-tiba Sindati marah kepadanya Pada saat ia sedang bercakap-cakap dengan Skarmira Skarmira, ya Skarmira Tiba-tiba hatinya berteriak Aku kehilangan setiap kesempatan bertemu dengan gadis itu Bukankah karena aku takut kepada Sindati Kini aku tidak takut lagi kepadanya Dan aku tidak akan menghindari setiap pertemuan dengan gadis itu Tetapi yang kemudian didengarnya adalah kata-kata pamannya Untara, kedatanganmu aku harap akan membawa angin baru bagi kademangan ini Dan malam nanti, jangan kau harap kau akan dapat tidur Betapapun letihnya, kau harus bercerita kepada kami di sini Dimana kau selama ini Dan apa yang telah terjadi dengan dirimu Berhari-hari aku dan sedayu mencarimu Namun yang kami ketemukan adalah seorang bertopeng yang nyebut dirinya Kiai Gringsing Betapapun dinginnya malam Namun Untara merasa, itu pun merasa Bahwa keringatnya tidak juga menjadi kering Ketika ia sampai di kademangan Maka pertama kali yang dilakukannya adalah mandi Tetapi kemudian ia selesai berpakaian Peluhnya telah mulai mengalir tubuhnya kembali Sedang di kepalanya selalu berputar-putar Berbagi pertanyaannya nanti Pasti harus dijawabnya Apakah yang akan dikatakan Seandainya seorang bertanya kepadanya Kemana kak ia selama ini Dan apasajakah yang dilakukannya Tetapi akhirnya yang dicemaskan itu pun terjadi Ketika ia duduk di peringitan bersama-sama dengan Widura Agung Sedayu Ki Demang Sangkal Putung Maka dari pintu berunculan para pemimpin askar pajang Yang berada di Sangkal Putung Satu demi satu tanpa dipersilakan Mereka kemudian duduk melingkar Di atas tika ranyaman di tengah-tengah peringitan itu Di pendapat Sedayu tiduduk di tempatnya Sambil menimang-nimang senjatanya Yang masih terbalut rangka di kedua ujungnya Kemudian dengan rapinya Senjata itu diselubungi dengan kain putih Ketika ia melihat beberapa orang masuk ke peringatan itu Ia mencibirkan bibinya Buat apa merumungi anak yang sombong itu? Katanya dalam hati Aku sangka untara itu setidaknya dapat menyamai kesaktian Macan kepatian Tapi ternyata ia tidak lebih baik dari Widura sendiri Dengan mata yang redup Ia memandangi setiap orang yang berjalan di dekatnya Bahkan kemudian Dengan malasnya Ia berbual ring sambil menguap keras-keras Seorang prajurit yang tidak jauh daripadanya berkata Ah kakang sindati Kau mengejutkan aku Huh saw sindati Kenapa kau tidak ikut masuk ke peringatan saja? Hanya para pemimpin kelompok yang boleh masuk Peringatan itu terlalu sempit Oh jawab orang itu Kenapa kakang tidak ikut masuk dan Mendengarkan cerita untara itu? Buat apa aku mendengarkan bualannya? Ternyata aku ngecewa Setelah aku menilai sendiri kekuatan orang yang bernama untara itu Dahulu aku kagum apabila aku mendengar namanya Sekarang ternyata aku sama sekali tidak mempunyai harapan apapun atas kehadirannya Kalau macan kepatian itu datang kembali Maka nasib kita masih akan sama saja Apalagi agaknya macan kepatian telah melihat kekuatan yang ada di sangkal putung Ia pasti tidak akan datang dengan kekuatan yang sama dengan pada saat ia datang dahulu Para jurid itu tidak menjawab Ia pun mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh sindati Ada juga rasa kecewa di dadanya setelah ia melihat untara dan sindati bertempur Sedang hasilnya keduanya tak dapat saling mengalahkan Dengan demikian apa yang diharapkan dari untara untuk melawan macan kepatian akan tidak terpenuhi Apabila kelak macan kepatian itu datang bersama laskarnya yang lebih kuat Serta apabila macan kepatian berhasil mengumpulkan orang-orang ternama yang tersebar Maka kadang sangkal putung pasti benar-benar ada dalam bahaya Tetapi prajurit itu tidak bertanya apapun Perjalanan-lahan ia berjalan ke halaman dan duduk temenung di atas sebuah batu Dilihatnya beberapa kawannya yang berada di regol halaman Tampak selalu waspada Sedang di muka gondok-gondok dilihatnya beberapa orang tidur menengkur Sambil memeluk pedang-pedang mereka Tetapi sebentar kemudian prajurit itu pun menjadi mengantuk pula Sehingga dengan segannya ia pun berjalan ke gondok wetan Dan merubahkan diri di samping kawan-kawannya Tetapi ia tidak berhasil membejamkan matanya Berkali-kali ia tersadar karena kegelisahannya Di peringgitan Untara terpaksa mendengarkan berbagai pertanyaan yang bertubi-tubi mehujaninya Beberapa pertanyaan dapat dijawabnya dengan mudah Namun yang lain telah membingungkannya Peluh dingin mengalir di kening Untara Ketika ia mendengar pamannya bertanya Untara aku telah sampai ke rumah kita numetir Sehingga sehari setelah kau hilang Aku tidak dapat menemukan jejakmu dan kita numetir Seseorang mengatakan bahwa kau telah diculik oleh gerombolan alap-alap jala tunda Tetapi sekarang tiba-tiba saja kau muncul dengan segar bugar Apakah yang sebenarnya terjadi di Duku Pakuwon Untara menarik nafas dalam-dalam Sesaat ia berpikir Kemudian ia menjawab Ya aku memang dalam kesulitan waktu itu Tetapi seorang telah menyelamatkanku Siapakah seseorangnya itu Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!